Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi, selamat datang kembali lagi, selamat datang kembali lagi, Sekarang gue mau nge-review hero baru, Stone Artis Jack. Buah, ini kalo gue liat-liat sih banyak bilang keleh ekong. Tapi emang bener sih kenyataan banget. Setter gayanya itu bikin geli-geli gimana gitu. Ibaratnya ini hero dibilang ganteng juga ga terlalu. Cuma pd-nya berlebihan. Biarin deh. Yang penting asal berguna mah ga masalah deh. Yuk kita ritul deh skill-nya kalo gitu. Skill-nya. Jadi dia mukul biasa. Tuh kan mukul biasanya aja kayak begitu. Hahaha. 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 Kocak nih hero asuy. Kocak lu beneran. Sad dah. Suka pake pepsow dan itu yakin gua giginya kincuang bener. Jadi dia ada skill-nya itu I'm Fabulous. Aku terkaya mungkin. Ini bisa bikin. Invict 200% physical damage on satu enemy. Increase enemy skill codon 20 detik. Oh. Nurnin codon. Oh. Naikin codon. Dibikin patung emas. Terus dipecahin. Sip. All eyes on me. Ada rope rope nya. Hmm. Protect All Aris. Strong damage satu time. Oh. Jadi ngasih voice ke All Aris. Satu kali terus. Nurnin codon 5 detik. Buat support beneran. Wow. Wow. Buset. Maco sekali. Ya. Untuk animasi skill-nya sih ya. Lumayan menghibur sih. Terus skill pasifnya. Is self abyss. Invict death all Aris 50%. Additionally. Become aiming to justify debuff. Block 6 turn. Jadi ini. Hero tuh. Lebih dominan itu untuk. Ya. Kayak waktu itu. Pernah gue bilang. Di video-video. World Boss. Dulu. Dan ini tuh. Untuk. Main World Boss dia. Untuk lawan si. Tapi. Isamun. Untuk lawan. Si. Stormwing. Dia guna banget. Sebenarnya. Immune. Depetify. Daripada. Bawa. 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 долларов. Bawa. 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 Ya itu aja sih, tapi intinya secara overall sih menurut gue dia buat main Churchill Tower ya lumayan Terus main Adventure sih nggak banget, dia untuk Adventure nggak, untuk Vestoras nggak juga, nggak bisa Untuk Awakened Raid ya bisa juga, kalau nggak untuk Team Raid kedua mungkin untuk support-support ya bisa, mungkin bisa Tapi secara overall itu untuk support-support, jadi menurut gue kesimpulannya itu untuk Awakened Raid untuk support-support, dia support banget Menurut gue, dan kalau bisa kalian wajib punya, ya walaupun secara yang seperti ini ya, not best deh Ya semoga aja nanti dia ada kostumnya, ya kelihatannya nggak terlalu gimana gitu Dan oke, mungkin itu aja sih reviewnya dari gue, dan mungkin cukup sekian videonya kali ini, semoga bermanfaat Dan tinggalkan jajah kalian, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga channel gue, karena akan ada video tersebut setiap harinya Thanks for watching, and stay cool!